Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Kembali lagi di UMN Channel, reaching out to public bersama saya Nazir Anindi dan rekan saya Roy Ganes Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk anda Inilah UMN News Informasi pertama kami awali dengan Universitas Muslim Nusantara Alwasliah Mengadakan kegiatan orientasi bagi mahasiswa PPG Angkatan Kedua Kegiatan ini dilakukan via Zoom Meeting Universitas Muslim Nusantara Alwasliah mengadakan kegiatan orientasi bagi mahasiswa PPG tahun 2021 Angkatan Kedua Kegiatan ini dilaksanakan pada 24 Mei 2021 melalui Zoom Meeting Mahasiswa PPG Angkatan Kedua ini tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja Namun juga ada yang berasal dari Sumatera Selatan dan provinsi lainnya Dalam kegiatan orientasi ini, Wakil Rektor I, Bapak Dr. Haji Firman Syah MSI Memperkenalkan UMN Alwasliah kepada mahasiswa PPG Kemudian Universitas Muslim Nusantara Alwasliah, kita sekarang terdiri dari 6 fakultas Yang pertama, fakultas kita yang tertua adalah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Nanti tentu Bapak Ibu semua sebagai mahasiswa PPG Pendidikan profesi guru itu bernaung di bawah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Yang sekarang dekannya adalah Bapak Dr. Samsul Bahri MPD Beliau juga menjelaskan bahwa pada Angkatan Kedua UMN Alwasliah akan mengelola 2 rombel pada program studi PPKN Dan 1 rombel program studi PGSD Selain itu, turut dijelaskan juga mengenai informasi penyelenggaraan PPG Dalam jabatan tahun 2021 dalam orientasi kali ini Rektor UMN Alwasliah, Bapak Dr. K.R.T. Hardi Mulyono K. Surubakti Tidak dapat hadir dalam kegiatan ini Namun beliau berpesan kepada mahasiswa PPG agar belajar dengan baik Sehingga bisa mendapatkan sertifikat pendidik sebagai guru yang profesional Dari UMN Alwasliah, Nazira Anindi Rizki Nugraha, UMN Channel, Ngabarkan Selanjutnya, Fakultas Hukum UMN Alwasliah meraih akreditasi baik sekali oleh BAN PT Akreditasi ini diharapkan agar terus menjadi penyemangat bagi Fakultas Hukum untuk memberikan yang terbaik Berpenoman kepada semboyan UMN Alwasliah, unggul, berkualitas islami Seluruh sifitas akademika Fakultas Hukum berhasil mendapatkan agreditasi baik sekali dalam kurun waktu lima bulan Dan menjadi salah satu dari tiga universitas perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara yang mendapatkan agreditasi tersebut Dengan adanya agreditasi tersebut, Fakultas Hukum UMN Alwasliah akan lebih giat dan semangat untuk memberikan yang terbaik Dan untuk ke depannya, Fakultas Hukum optimis akan mendapatkan agreditasi tersebut untuk program S2 Prodi Ilmu Hukum Pertama sekali, bagaimana proses kita untuk mendapatkan agreditasi baik sekali itu tentunya Kita berpedoman kepada semboyan, semboyan daripada Universitas Musimus Nusantara Alwasliah itu sendiri Yaitu bahwasannya segenap sifitas akademika Universitas Musimus Nusantara itu harus ikhlas bekerja dan taat asas Nah itulah yang saya tekankan kepada seluruh jajaran sifitas akademika Fakultas Hukum UMN Alwasliah Maka dari itu kita bergerak bersama-sama dalam konteks kolektif-kolegial Kita tidak memandang bahwasannya dekan, wakil dekan, kaprodi, hanya itu yang bekerja Tidak, kita libatkan semua pihak untuk mencapai agreditasi baik sekali Kenapa? Karena kita beranggapan bahwasannya Salah satu barometer daripada sebuah fakultas itu baik atau tidak Itu dilihat daripada agreditasi itu sendiri Kita tumbuhkan kesadaran insansifitas akademika kita Maka kita mengejar agreditasi baik sekali Alhamdulillah pada tanggal 11 Mei 2021 kita mendapat kenaikan peringkat akreditasi dari B menjadi baik sekali Kepada mahasiswa-mahasiswi baru, calon mahasiswa-mahasiswi baru mari segera bergabung ke Fakultas Hukum UMN Alwasliah Yang saat sekarang ini memiliki peringkat akreditasi baik sekali Yang memiliki semboyan, unggul, berkualitas, dan islami Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini Saya Nazira Anindi, rekan saya Reganes, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Ingat, jangan lupa pesan ibu ya Memakai masker, mencuci tagan, dan menjaga jarak Wassalamualaikum Wr. Wb